Abu Hurairah termasuk sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah RA termasuk sahabat Rasulullah SAW yang banyak riwayatnya, yang banyak meriwayatkan hadith Kenapa Abu Hurair RA banyak meriwayatkan hadith? Beliau ini diberi keistimewaan Diberi keistimewaan oleh Allah SWT Apa keistimewaannya? Kalau sudah dapat ilmu, dia tidak lupa Dapat ilmu, dia tidak lupa Ini Abu Hurairah Kok bisa begitu? Ya bisa Bagaimana caranya? Doa Nabi Muhammad SAW Jadi pernah dalam satu ketika, ini diriwayatkan Abu Hurair RA itu berdoa Apa doa dia? Doanya Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa Allahumma ya Allah Inni as'aluka sungguh aku memohon kepadamu Memohon kepada Allah Ida sa'alta pas'alillah Itu doktrin Rasulullah Pengarahan Rasulullah kepada salah seorang sahabat Ida sa'alta pas'alillah Kalau minta, minta kepada Allah Apa permintaannya? Ya Allah aku mohon kepadamu Ilman Ilm La yunsa Yang tidak dilupakan Doa Tidak panjang Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa Di sampingnya ada Rasulullah Diaminkanlah Rasulullah Amin Apa arti amin? Amin itu artinya Allahumma stajib Ya Allah kabulkanlah Ijabahlah Terimalah Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang lain, sahabat lain Dengar begini iri hati Wahai Rasulullah Saya juga ingin berdoa seperti itu Kata Abu Hurairah Nanti ulang-ulang keduluan Abu Hurairah Dengan doa ini Kata Abu Hurairah Setelah aku berdoa dengan doa tersebut Dan diaminkan oleh Rasulullah Maka aku tidak pernah lupa Kalau sudah mengetahui Dan mendapatkan satu ini Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Kalau Ada orang berdoa Apalagi doa berjamaah Ini saya sampaikan Karena ada orang yang sangat sembrono Wah doa berjamaah itu bid'ah Enak aja Iya Mudah-mudahnya memponis ibadah orang lain Gampang-gampangnya menyalahkan orang lain Nabi Musa berdoa Siapa yang mengaminkan Nabi Harun Abu Hurairah berdoa Yang mengaminkan siapa Rasulullah Rasulullah Ya apa khasti diterima Makanya Bapak-bapak Kalau kita mendengar orang berdoa Ini bapak-bapak Terutama ini Dan solat jumat kan wajib Jadi ketika khutib berdoa Di khutbah kedua terutama Atau di ujung doa Di ujung khutbah yang pertama Biasanya doa di ujung khutib mengatakan Aku lukau lihada Wa astaghfirullah liwalakum Walisairan muslimin awal muslimat Itu doa Dia mengohon Maghfirah dari Allah SWT Liwalakum Untuk aku dan untuk kalian Wahai jamaah Kita aminkan sebagai makmum Sebagai jamaah Apalagi di khutbah kedua Aminkan Pemanya imam Dia berdoa Meminta jamaah Ataupun kita sebagai jamaah Aminkan Karena kalau Kita mengucapkan amin Dan bareng Dengan aminnya malaikat Diterima oleh Allah Dan kita gak tahu Siapa yang diterima doanya Kita gak tahu Jangan kita pernah meremehkan Oh dia kan orang-orang biasa aja Awap Oh nanti dulu Justru orang yang doa Yang daif Itu yang doanya mustajab Nah kembali Jadi Abu Hurair Radiyallahu anhu Dia banyak meriwayatkan Hadis Rasulullah SAW Karena apa? Daya ingatnya yang luar biasa Memorinya yang luar biasa Ya Umat Islam ini Dijuluki sebagai Umat penghapal Umat Islam itu umat yang cerdas Karena apa? Umat Islam itu selalu Membersihkan diri Membersihkan hati Semakin bersih hati seseorang Semakin kuat dia menghapal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!